Intro Anggota kepolisian Polsek Cilincing Polres Metro Jakarta Utara berhasil meringkus pelaku kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur dan pengeroyokan yang terjadi di atas jembatan lestari Cilincing, Jakarta Utara Para pelaku yang berjumlah 5 orang dan 2 di antaranya merupakan anak di bawah umur Kejadian bermula saat petugas kepolisian melakukan patroli malam antisipasi tawuran di wilayah Cilincing, Jakarta Utara Saat melintas di kolom jembatan, polisi menemukan satu korban yang berinisial RS dalam keadaan terkapar dan mengalami luka-luka Tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban atas dasar motif dendam karena saling ejek antar kampung Kapolres Metro Jakarta Utara Kompes Pol Sujarwako mengatakan mereka awalnya saling ejek namun saat korban melintas di depan para tersangka korban langsung dikejar dengan menggunakan sepeda motor lalu dilakukan pembacokan yang mengenai tangan dan punggung korban Dari hasil penyelidikan berhasil disita barang bukti berupa tiga buah senjata tajam Akibat perbuatannya, kini para tersangka digenakan ancaman hukuman pidana selama tiga tahun enam bulan Dan pada saat itu menjumpai ada seorang anak yang terkapar di pinggir jalan dengan luka bacok di tangan dan di punggung Langsung dibawa oleh anggota Osnal ke puskesmas terdekat Diobati, lalu diinterogasi Dari hasil interogasi, dari pengakuan korban Ternyata yang bersangkutan baru saja dianiaya oleh sekelompok orang Penganiayaan murni, jadi ada dendam Ada dendam di antara kolong jembatan satu dengan kelompok dari kolong jembatan dua Mereka saling ejek-mengejek Kemudian ketika korban ini melintas di depan kelompok ini dikejar dengan menggunakan sepeda motor langsung dibacok Seperti itu Karena dendam faktornya ya Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri melaporkan Terima kasih telah menonton!